Intro Halo what's up guys, kembali lagi dengan saya Silo disini Oke di video kali ini, aku kedatangan Lighting Studio dari Colbor Sebuah lampu seubi 65W dengan seri Colbor CL60R Oke kali ini aku akan sedikit membahas tentang Colbor CL60R ini Seperti namanya CL60R yang berarti lampu ini punya power 65W Disini kita akan lihat bagaimana performanya, kelengkapannya apa aja dan fitur-fiturnya apa aja Jadi jangan di skip, tonton sampai habis ya Pertama kita mulai dari box dan kelengkapannya Jika teman-teman membeli Colbor CL60R ini, packaging yang teman-teman dapetin nanti seperti ini Dengan box warna putih, kemudian di bagian depan ada gambar produknya Di bagian samping kanan box ini ada daftar fitur-fitur yang di bawah Kayak power cube design, metric control, ultra compact, dan lain sebagainya Dan kemudian di bagian belakang box ada daftar spesifikasinya Dan yang terakhir di samping sebelah kiri ada logo Colbor App Studio Yang berarti lampu ini bisa dihubungkan dengan smartphone Oke langsung aja kita buka dari kotak putihnya ini Nah disini teman-teman juga bakal dapetin tas dengan material fabric Yang sudah ada busa di dalamnya yang cukup tebal Jadi sangat aman buat nyimpen si lightingnya nanti Dan untuk kelengkapannya disini, mari kita buka Jadi disini teman-teman bakal dapetin 1 unit lampu COB Colbor CL60R nya Kemudian teman-teman juga bakal dapetin Mount Bounce Adapter Kemudian reflektor Kemudian adapter dengan ujung USB Type-C 20V 4A Dan modul handle sebagai konektor ke light stand nya Dan langsung aja kita rakit biar bisa dipasangkan ke light stand Disini kita pasangkan Mount Bounce Adapternya terlebih dahulu Kemudian kita lanjut untuk pasang reflektor Dan yang terakhir kita pasangkan modul handle konektor ke light stand Jadi Colbor CL60R ini punya dimensi yang kecil Dengan ukuran 14 cm x 8 cm Sangat ultra compact ya Jadi enak kalau mau dibawa kemana-mana Dan untuk material bahannya solid dan terbuat dari material aluminium alloy dan ABS Oke lampu ini memiliki CRI 97 Plus Yang berarti bisa merefleksikan warna asli suatu objek atau benda Nilai CRI atau Color Rendering Index diukur dari 0 sampai 100 Dimana semakin tinggi nilai CRI Semakin baik kemampuan cahaya dapat merefleksikan warna dari objek Jadi kamu gak bakalan nemuin kendala perubahan warna pada objek Seperti putih menjadi agak kebiruan atau yang lainnya Colbor CL60R ini sudah bi-color Dengan rentan temperatur dari 2700 Kelvin sampai 6500 Kelvin Yang bisa dikonfigurasi dengan tombol gulir yang ada di bagian belakang lampu Selain dua tombol gulir tersebut Disini juga ada empat tombol lainnya Yang bisa dipakai untuk mengakses menu dari lampu COB ini Serta ada satu port USB Type-C untuk powernya dengan voltase 20V 4A Kemudian lampu ini juga sudah noiseless cooling system Jadi udah ada built-in fan yang sangat senyap untuk mendikinkan lampunya Oke pertama kali kamu menghidupkan lampu COB Colbor CL60R ini Maka kamu akan mendapati tampilan yang seperti ini Disini kamu bisa gunakan tombol gulir atas untuk beralih menu Dan tombol gulir bawah untuk merubah intensitas cahaya Kemudian kamu bisa tekan tombol mode untuk beralih ke mode RGB Disini kamu juga bisa ubah warna RGB-nya dengan mengatur pada bagian hue Kamu juga bisa mengatur bagian saturasi Dan kemudian disamping ini ada tombol EFF Tombol ini untuk mengaktifkan efek pencahayaan Karena di Colbor CL60R ini memiliki 10 jenis lighting effect Di antaranya seperti lighting effect ini Lighting effect ini bisa digunakan untuk berbagai macam jenis shot Tinggal menyesuaikan aja dengan kebutuhan kalian Kemudian tombol red yang ada disampingnya ini Berfungsi untuk merubah tipe efek yang ingin digunakan Dan tombol set yang ada di ujung ini Untuk mengatur konektivitas wireless-nya Karena Colbor CL60R ini bisa dikontrol melalui HP Menggunakan Colbor Studio App Untuk aplikasinya itu bisa didapetin di Play Store atau App Store ya Dan untuk cara koneknya Kalian bisa masuk ke aplikasinya Kemudian pilih scene Kemudian pilih tombol plus yang ada di pojok atas Setelah itu pada lampunya Kalian bisa tekan tombol set Lalu ubah reset menjadi resetting Dan nanti akan muncul device-nya di aplikasinya seperti ini Dan ini dia untuk tampilan menu di smartphone-nya Disini bisa kalian lihat untuk user interface-nya mudah dipahami Dan navigasinya sangat intuitif ya teman-teman Dari aplikasi Colbor Studio ini Kamu bisa mengatur semua settingan dari lampu ini Seperti mengatur efek, temperatur cahaya, warna cahaya, dan semua fitur yang ada di lampu ini Bisa dengan sangat mudah disetting menggunakan smartphone melalui aplikasi Colbor Studio Baik, sekarang kita akan coba menggunakan lampu Colbor ini Dan lihat bagaimana performanya Disini saya meletakkan lampu Colbor CL60R ini di belakang ya Dan untuk pertama saya serotkan lampu ini ke tembok sebagai V-like Biar teman-teman bisa melihat karakteristik lampu ini Disini saya merubah color temperatur dari 2700 Kelvin ke 6500 Kelvin Dan menggunakan intensitas cahaya di 70% Kemudian kita masuk ke percobaan kedua Saya menggunakan lampu ini sebagai backlight Dengan mengarahkan sorot lampu ke bagian punggung saya Oke, kemudian disini saya menggunakan lampu Colbor CL60R ini sebagai key light Dan menempatkan di depan seperti ini Menggantikan lampu softbox murah saya Disini cahaya yang ditembakkan cukup keras ya Karena disini saya tidak menggunakan softbox Dan untuk hasil dengan menggunakan softbox Saya belum bisa sajikan disini Karena terkendala dengan softbox dengan mount bounce-nya Dan menurut saya, fitur color RGB ini sangat cocok Jika teman-teman gunakan sebagai fill light Dengan mengarahkan lampu ke bagian background Hal ini untuk membuat separasi antara objek dan backgroundnya ya guys Oke teman-teman, buat kalian yang tertarik dengan lampu ini Kalian bisa klik link yang udah aku taruh di bawah Colbor CL60R ini cocok buat kamu yang butuh lampu COB 65W Dengan size yang sangat compact Karena kalau dibandingin dengan Godok SL60 yang sama-sama 65W Lampu ini lebih unggul di bagian dimensinya Oke, segitu dulu pembahasan singkat mengenai lampu Colbor CL60R ini Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua Sampai ketemu di videoku selanjutnya Thanks for watching and goodbye